Tutwuri Handayani merupakan semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Semboyan ini dibuat oleh Bapak Pendidikan RI dan Pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Doantara. Semboyan yang selalu menempel di seragam sekolah ini memiliki filosofi yang dalam. Menurut Ki Hajar Doantara, Tutwuri Handayani memiliki arti, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Dari semboyan Tutwuri Handayani ini, kemudian terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Pembuatan semboyan Tutwuri Handayani pada mulanya bertujuan membuat persaingan kepada pendidikan kolonial saat itu. Pencetus pertama dan pembuatnya adalah Raden Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Doantara. Semboyan ini sudah digunakan dalam dunia pendidikan seperti pemakaian semboyan Tutwuri Handayani Sekolah Dasar, SD. Kemudian, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0398M 1977 tanggal 6 September 1977 Semboyan tersebut juga dijadikan logo Tutwuri Handayani atau Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arti dan makna Lambang Tutwuri Handayani mengutip laman resmi Kemdikbud. Berikut ini urayan arti dan makna Lambang Tutwuri Handayani. Satu, bidang segi lima, biru muda, menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Dua, semboyan Tutwuri Handayani digunakan oleh Ki Hajar Doantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Doantara yang hari lahirnya telah dijadikan hari pendidikan nasional. Tiga, Belencong Menyala Bermotif Garuda Belencong, menyala, merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya Belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Empat, Burung Garuda, yang menjadi motif Belencong, memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti, satu kata dengan perbuatan Pancasila V. Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Adapun arti warna dalam lambang Tutwuri Handayani adalah sebagai berikut. Satu, warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamri. Dua, warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Tiga, warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam yaitu pandangan hidup Pancasila. Nah, itulah arti dan makna warna lambang Tutwuri Handayani. Sekarang kita jadi semakin tahukan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.